Intro Menikmati liburan di laut, pantai, atau danau memang seru dan menyenangkan ya. Namun, gak semua perairan bisa jadi tempat bermain yang asik dan aman lho. Beberapa perairan di planet kita ini memang indah bila dipandang dari kejauhan. Tetapi, sangat tak disarankan untuk didatangi. Nah, berikut ini ada 9 perairan paling berbahaya yang ada di dunia dilansir dari situs Brightside. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyklopedia Hiburan. Mari kita menuju Dominika, suatu negara kecil di Kepulauan Karibia yang lokasinya ada di antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dominika hanya memiliki luas 754 km persegi dengan berduk sebanyak 70 ribuan orang. Sama seperti negara-negara kecil lainnya di Kepulauan Karibia, Dominika diberkai dengan bentang alam yang elok jelita. Daletan pantai berpasir putih, perbukitan hijau dan bawah laut yang penuh terumbu karang. Danau pegunungan ini memiliki temperatur hampir mendidih yaitu 92 derajat Celcius. Panasnya berasal dari dasar danau yang dekat dengan cairan lava. Berenang di dalam danau ini sangat dilarang keras meskipun tidak ada buih mendidih di permukaan danau. Namun tahu nggak sih, suhunya tuh tetap bisa mendidihkan siapapun yang masuk di dalamnya. 2. Danau Kiwu Danau ini memang kelihatan tenang ya, tapi ada halomatika di dalamnya yaitu lapisan karbon dioksida dan 55 miliar meter kubik metana di dasarnya. Bahkan, gempa sekecil apapun bisa menyebabkan ledakan besar yang mampu menguapkan lebih dari 2 juta orang yang tinggal di sekitar Kiwu. 3. Blue Hole Dahab Blue Hole ini juga merupakan salah satu diving spot paling berbahaya di dunia karena banyak penyelam yang tewas di dalam gua sedalam 121 meter ini. Penyelam profesional sebenarnya bisa menyelam di sim tanpa masalah. Penyebab kematiannya biasanya adalah kurangnya kapasitas udara saat penyelam naik ke permukaan. 4. Sumur Jacob, Texas, Amerika Serikat Sumur besar dengan kedalaman 11 meter ini adalah salah satu tempat diving paling berbahaya di dunia. Pasalnya, di dasar sumur Jacob ini terdapat beberapa pintu masuk menuju gua yang luas, di mana penyelam sering hilang di dalamnya. 5. Great Blue Hole Belize Arus yang ada di laut Great Blue Hole Belize ini membentuk semacam pusaran yang dapat menarik apapun yang ada di permukaannya. Meski begitu, masih banyak yang penasaran melihat langsung perairan ini. Namun, menurut oceanographer, Jakus tahu the Great Blue Hole ini adalah salah satu tempat terbaik di bumi untuk melakukan diving. 6. Danau Lutron, Tanzania Danau Lutron merupakan salah satu danau terasin dan terbanyak yang mengandung alkali di bumi. Kerak garam di permukaan perairannya seringkali tampak berwarna kemerahan. Dan tahu nggak sih? Suha airnya bisa mencapai 50 derajat Celsius. Tak ada kehidupan di dalam perairan ini selain bagi tiga jenis ikan tertentu yang sudah beradaptasi dengan lingkungan air danau ekstrim ini. 7. Danau Michigan, Amerika Serikat Danau Michigan ini terkenal sama berbahayanya dengan segitiga bermuda karena di atas danau inilah periswa kecelakaan pesawat Amerika Utara pernah terjadi tanpa sebab. Danau ini dikenal berbahaya karena sering menimbulkan fenomena arus mendadak yang menurut beberapa sumber menghabiskan pulauan nyawa setiap tahunnya. 8. Dana Horses House Danau ini mematikan karena adanya emisi karbon dioksida yang menguap dari dasar danau Horses House. Empat orang pernah meninggal dunia di danau ini, bahkan pohon-pohon yang tumbuh 100 hektare di sekitar danau ini juga tidak bisa hidup. Tanda bahaya terpasang di sejumlah titik dekat danau ini. 9. Rio Tinto, Spanyol Penggalian fosil yang masif selama 3.000 tahun membuat sungai Rio Tinto ini sangat pekat dengan tembaga dan besi berat lainnya. Tingkat keasaman air sungai ini juga sangat tinggi. Warna airnya kemerahan karena adanya bakteri yang mampu mengoksidasi besi hidup di dalam sungai ini. Satu lagi yang harus diperhatikan ya, apabila kamu akan memutuskan berenang di sungai, danau, dan di perairan lainnya. Yang ini cek air terlebih dahulu apakah aman untuk mandi atau segedar berenang. Karena bisa jadi tempat-tempat tersebut terdapat hewan-hewan berbahaya, seperti lemprey, hogverse, lintah, dan lain-lain. Nah, jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik subscribe dan share video ini di mesos kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.